Kita udah kedatangan nih, dua tempat kita nih, ada Kang Pandu sama Kang Beno. Dan ini dari indonesia kreatif dan musik. Nah ini Kang Beno sama Kang Pandu, ini pertama saya kenal udah, wah dina musik lagi. Saya di One Aid itu pertama dibentuk-bentuk ketika kita sama-sama di kelas 1-8 di SMA 132. Oh lain-lain dalam 11 tahun, oh 1-8. 1-8. Kurang mah masih ada adik kelasnya sih Beno. Itu tahun 97 kita bangun, ya alhamdulillah sampai sekarang kita masih eksis dan tetap kita masih berjalan di jalurnya juga. Benar, istiqomanya. Bentuk istiqomanya gitu. Tunggu kita kan dulu dong Kang Beno. Ang, ini satu lagi kita kedatangan Kang Pandu. Kang Pandu ini dulu bandnya ada Delima sama Gauri ya kan ya. Sekarang masih Kang atau? Udah enggak. Udah enggak ya. Nah ini Kang Pandu udah berkecepung lama lah di industri musik ya. Sempat masuk ke major level juga ya Kang ya. Nah sekarang, gimana sih menurut Kang industri musik di Cianjur itu Kang Pandu? Industri musik di Cianjur ya semakin kesini semakin membaik lah. Tapi kalau secara global memang industri musik sekarang lagi, bukan lagi redup tapi lagi mencari arah. Karena kan era digital gitu. Jadi gak semua sekarang sudah mengetahui sistemnya. Nah memang di industri yang di nasionalnya juga sekarang masih proses kayak legalisasi atau apa juga masih dalam cara pembenahan. Pembenahan ya? Iya, iya. Kalau bener-bener ya? Bukan pembenahan lah. Pembenahan? Pembenahan itu dalam percayaan? Kuru menyesuaikan? Iya, menyesuaikan. Di tantaran kebijakan, segala macam. Betul, kebijakan. Oke. Oke. Kang Pandu kadangnya sekarang lebih ke banyak di belakang layar ya juga produser. Ya, lebih. Betul. Apa contohnya kayak gimana? Produser ya atau apa? Ya, produser ya. Saya membuat manajemen artis juga ya. Yang diperkankan apa sekarang? Sekarang ada Demesis. Terus ada Demesis ya? Temesis, Jadu. Yang uming di Malaysia katanya ya. Demesis, ada analogi. Berhubung, budaya, kekayaan bangsa Beranakah suku bangsa, keragaman kita Satu musah, satu bangsa, member satu jiwa Semangat, Pancasila, bahasa prakitar Kalau personalnya itu ke Piyu, ke Padi Terus ada art-artis baru dari Cianjur, ada Indra Aku tak menyangka, kau ulangi lagi semua Mengapa korbankanku dalam setiap kebohonganmu Tapi memang beberapa artis, kebanyakan rilisnya di Malaysia Itu kenapa kan sampai ke Malaysia kan masih etak Pernama takdir menurutnya Marketnya ada di sana mungkin gitu Takdir, ya Pertama, maksudnya, gak kalau bisa sih warna di sana Cuma dia agak ngeol Rangkul lah orang-orang yang belum ngerti musik Itu lebih penting Dan lebih mau Karena mereka itu mau ikut, malu Tapi gak mau ikut, dia pengen tahu Nah itu kan, beda dengan orang yang udah paham Malah, acara naon sih Gitu kan, Mbak Cik Nah, itu biasanya yang membuat sebuah apa Sesuatu pergerakan yang menjadi besar Jadi memang harus dari bawah kita Oke, dari Kang Beno gimana pas utkannya, Kang? Untuk acara Kalau menurut saya acara seperti ini sih memang perlu ya Apalagi kita membangun komunitas untuk menjadi kreatif Memang kita harus nge-brand Nge-brand was teman-teman di komunitasnya Agar mereka tuh bisa sekreatif mungkin gitu ya Nah, kenapa harus kreatif? Di, apa? Kreatif city ini mungkin Nanti kita juga bisa ngebantu teman-teman di komunitas tuh Untuk bisa sekreatif mungkin Agar membangun komunitas-komunitas tersebut bisa Naik-naik gitu Ya, seperti ini Sebenarnya musik dan Industri-industri yang lainnya